Teka-teki pembunuh Rini Mariani yang jasadnya ditemukan di dalam koper di kawasan Kalimalang, Bekasi mulai terkuang. Pelakunya adalah rekan kerja korban Ahmad Arief Ritwan Nulon. Pelaku dikabarkan akan melangsungkan pernikahan dengan sang kekasih, namun hari yang dinanti tidak akan terjadi usai ia ditangkap oleh polisi. Momen terakhir pembunuh Rini Mariani yang mayatnya ditemukan di dalam koper di kawasan Bekasi terekam CCTV. Pelaku bernama Ahmad Arief Ritwan Nulon dan korban terekam sempat masuk ke sebuah hotel di jalan kebun Kawung, kota Bandung. Diduga pembunuhan oleh Ritwan terjadi di Hotel Bintang 2 ini. Petugas hotel juga membenarkan, polisi telah melakukan olah tempat kejadian perkara pada selasa 30 April lalu. Baik dikabarkan pembunuhan terhadap pembunuhan Rini Mariani yang mayatnya ditemukan di dalam koper di kawasan Kalimalang, Bekasi Jawa Barat. Ini diruga melakui pelakutan aktivitas yang ada di salah satu kamar hotel yang berada di jalan kebun Kawung, kota Bandung, Jawa Barat. Dan saat ini saya berada di jalan kebun Kawung, kota Bandung, Jawa Barat. Pelaku Ahmad Arief Ritwan Nulon dikabarkan akan segera melangsungkan pernikahan dengan sang kekasih. Namun hari yang dinanti tak akan terjadi. Usai ia ditangkap polisi karena membunuh rekan kerjanya Rini Mariani. Sementara itu Rabu Malam terduga pelaku pembunuhan keji tiba di Bandara Udara Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Usai ditangkap di Palembang, Sumatera Selatan. Tanpa ada keterangan pelaku langsung dibawa ke pores Metro Bekasi guna penyidikan lebih lanjut. Polisi akan menggali motif lebih dalam perihal kematian korban. Tim Liputan melaporkan untuk NET. Selamat menikmati.